Intro Sementara sebagai antisipasi masuknya musib penghujan yang berpotensi banjir, Pemprov DKI Jakarta mengeruk sejumlah kali di Jakarta yang mengalami pendangkalan dan penumpukan sampah. Pengerukan dilakukan selama dua hari terakhir kemarin. Sepuluh alat berat yang diturunkan untuk melakukan pengerukan kali di Kali Kerukut, Jakarta Pusat dari kemarin hingga hari ini. Dua titik menjadi fokus utama pengerukan Kali Kerukut, yang pertama di kawasan Sudirman dan yang kedua di kawasan banjir kanal barat. Di salah satu titik, pengerukan dilakukan di segmen Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Sudirman sepanjang 1,2 km dengan kedalaman 1,5 meter. Volume lumpur yang akan dikeruk sebanyak 12.000 m3. Jadi membersihkan kali dari sampah-sampah yang tersumbat, sampah-sampah yang menyangkut gitu. Contohnya seperti ini, ya kan? Jadi sampah-sampah itu tiap hari diangkut, dibersihin supaya nggak banjir gitu aja. Jadi setiap aliran itu berapa puluh meter disekat, berapa puluh meter disekat supaya ke kotanya itu seperti ke Manggarainya itu habis sampahnya, maksudnya begitu. Sementara itu sampah di Kali Sunter mulai dibersihkan. Pasca hujan deras kemarin malam, unit pengelola kegiatan atau UPK Badan Air Kejamatan Makassar, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, bekerja keras mengeruk sampah. Sedikitnya 12 ton sampah setiap hari yang dibersihkan oleh para petugas, dengan pengerjaan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Tidak hanya pembersihan sampah, proses normalisasi Sungai Sunter diharapkan untuk dilanjutkan. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.